Halo miski welcome to my channel di video kali ini kita bakal sharing-sharing lagi beda dari sebelumnya ini aku sharing pengalaman aku gimana cara mengatasi rambut lepek seperti yang kalian aja judul jadi rambut aku itu tipenya sering lepek ya kalian tipe rambut sering lepek kan kalau misalnya kalian nonton video ini berarti iya jadi cara mengatasi rambut lepek itu gimana sih kak ini kita bisa lihat nih rambutku lepek selepek-lepeknya lepek banget kayak gini gitu loh tepos nggak bagus kan apalagi kalau misalnya kita kayak mau ke acara-acara gitu rambut kita lepek jadi orang kayak pikir ih cewek ini jorok banget ya masa ke acaranya rambutnya bisa lepek gitu nggak keramas sama ya hal gitu jadi di pikiran orang itu kayak gitu loh soh kalau misalkan enggak mau di bilang kayak gitu kalian harus lakukan cara ini jadi kalian enggak perlu repot-repot enggak perlu beli bahan mahal-mahal deh soalnya aku kasih tips tips yang super simple 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 banget kalian bakal bisa ikutin di rumah enggak usah beli bahan harus beli sampo inilah itulah inilah itulah enggak perlu soalnya ini cara aku simple asal kalian ikutin tips-tipsnya itu dari awal sampai habis biar teman-teman bisa mengerti gimana cara mengatasi rambut lepek ini gampang kok langsung gini tanang udah jadi rambut lepek kita udah nggak udah hilang jadi rambut kita itu lebih bervolum lebih lebih mewah gitu lah rambut kita ya karena rambut itu eh apa namanya mahkota mahkota wanita gitu oke jangan di skip ya kita langsung mulai aja cara-caranya langsung diikutin tandang ada yang berbeda kan nih aku habis keramas jadi tipsnya itu kita keramas dulu lalu kita langsung head dryer aduh nyangkut kita head dryernya kayak gini ya jadi kepala kita itu dibawa kayak gini memang kalau misalnya awal-awal kalian mencoba itu memang sedikit pusing jadi permulaan enggak apa-apa lah ya kalian coba-coba belajar kan kita harus belajar dari awal jadi kalau misalnya mau rambut kita badai kita harus berani mencoba oke oke ini kita hidupin head dryer dulu kita panasin ya masih belum panas sih nggak apa-apa lah sambilan jadi nanti kita kepalanya lagi kebawah ke bawah kita ke atas maksudnya dari bawah ke atas maksudnya oke kita ke atas kalian harus cobain aja ya di rumah jadi keren-keren mas kalian lihat video aku sambil praktek ini digini-giniin beset sering lalu biar akar-akar kamut kita itu kayak ngembang gitu loh oh ya tips buat kalian kalau misalnya kalian mau hair dryer rambut jadi kan misalnya kalau misalnya kayak kayak masih baru-baru hair dryer pasti kalian tuh kayak giniin rambut kalian lihat kayak gini nggak boleh ya teman-teman karena itu bisa bikin rambut kita itu jadi kayak tepos gitu jadi rambut kita nggak ngembang jadi kalau mau kita kayak ngembangin gitu dari bawah ke atas oke biar lebih kita nggak ngembang gitu bisku Terima kasih 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 Terima kasih